Terima kasih Tival, sedara kita mulai kompas petang. Keributan terjadi saat seorang anggota DPRD Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berinisial EES, ditangkap polisi di sebuah hotel. Keributan ini terjadi saat anggota Dewan diamankan petugas Polres Tapanuli Selatan dan BRIMOB Batalion C, Polda, Sumatera Utara. EES diamankan setelah diduga ikut memprovokasi kasus dugaan pengeroyokan pekerja dan perusahaan pembangkit listrik tenaga air Simarboru pada awal tahun ini. Usai ditangkap, anggota Dewan Fraksi Partai Nasdem ini dibawa ke Polres Tapanuli Selatan. Kapolres Tapanuli Selatan bilang penangkapan EDI merupakan pengembangan dari enam pelaku yang telah menjalani proses hukum atas kasus pengeroyokan pekerja PLTA Simarboru Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Melakukan penangkapan terhadap saudara EES yang mana kebetulan juga merupakan salah satu anggota Dewan di Kapolres Tapanuli Selatan. Jadi kan sebagai tersangka yang turut menyuruh melakukan untuk perbuatan pengeroyokan dan juga pengerusakan yang terjadi di PT SAE. Terima kasih. Terima kasih.